Memiliki keperibadian karismatik selalu menjadi dampakan setiap orang bro, khususnya kaum pria. Bagaimana tidak? Pasalnya memiliki keperibadian karismatik selalu sukses menarik perhatian banyak orang. Apalagi kaum hawa bro. Kali ini, gue akan sharing bagaimana cara yang akan membuat lo terlihat berkarisma di depan cewek bro. Nomor 1. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Seseorang yang memiliki karisma kuat akan selalu tampil percaya diri dimanapun berada. Percaya diri yang dimaksud disini yaitu memiliki keperibadian yang kuat serta mampu mengambil keputusan dari setiap perkara ya bro. Hal inilah yang akan membentuk sebuah keperibadian seseorang menjadi terlihat berkarisma. Oleh sebab itu, dengan membangun kepercayaan diri di dalam setiap kesempatan akan membuat lo tampil karismatik. Nomor 2. Menjadi pendengar yang baik. Cara membuat lo terlihat berkarisma selanjutnya yaitu mampu menjadi pendengar yang baik. Banyak orang pandai berbicara, akan tetapi tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik tidak semua orang bisa lakukan lo bro. Akan tetapi, bagi orang yang memiliki karisma, tentu saja hal ini menjadi sikap wajib yang dimilikinya. Buat lo yang ingin terlihat berkarisma, belajarlah untuk terus menjadi pendengar yang baik ya bro. Memperhatikan dan menghargai apa yang disampaikan lawan bicara lo akan membuat kamu menjadi sosok yang penuh berkarisma. Nomor 3. Menjaga penampilan. Tidak heran apabila banyak orang mengatakan bahwa penampilan akan selalu menunjukkan keperibadian dan karakter seseorang. Pasalnya, pakaian menjadi peran paling penting dalam membangun sebuah image seseorang. Begitupun dengan orang yang berkarisma, pasti akan selalu memperhatikan penampilannya dimanapun berada. Menjaga penampilan bisa dimulai dengan gaya berpakaian ya bro. Semakin penampilan menarik, maka karisma lo juga akan terpancar dengan sendirinya bro. Nomor 4. Memiliki sikap tegas. Memiliki sikap tegas dan bijaksana adalah salah satu karakter orang yang berkarisma. Sikap ini biasanya ditunjukkan pada saat akan memutuskan sesuatu. Dimana lo selalu berani mengambil resiko. Orang yang memiliki karisma kuat cenderung akan selalu menghindari sikap penampilan dalam menentukan sebuah pilihan. Sikap seperti ini harus kamu miliki agar terlihat berkarisma bro. Yang terakhir, ini harus lo lawan dalam diri lo ya bro. Berani mengakui kesalahan. Seseorang yang memiliki karisma tidak segan-segan untuk selalu minta maaf saat melakukan kesalahan. Selain itu, ia juga berani mengakui kesalahan serta kegagalan yang telah dilakukannya. Pada intinya, orang yang memiliki keperapisian karismatik tak suka membicarakan kegagalan orang lain. Akan tetapi, ia tak segan untuk berani mengakui kegagalan yang telah dilakukan. Nah, untuk kamu yang ingin terlihat berkarisma, cobalah untuk selalu berkata jujur dan pemberani mengakui kesalahan. Selain terlihat berkarisma, kamu juga akan menjadi sosok yang disegani oleh orang di sekitar bro. Di sini gue aja, gue jiwa lagi, semangat.